Anak sulung Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, Gibran Raka Buming Raka kini menjabat sebagai wali kota Solo. Sebelum menjadi wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka merupakan seorang pengusaha. Kekayaan Gibran Raka Buming Raka pun sudah tercatat dalam jumlah banyak sejak awal berkiprah menjadi pengusaha. Kini setelah ia menjadi seorang wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka harus melaporkan segala aset kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Harta kekayaan Gibran Raka Buming Raka pun dapat dilihat melalui laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dari data, dalam setahun ini nilai kekayaan Gibran menjadi naik sekitar Rp743 juta. Aset kekayaan tersebut berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Harta bergerak milik Gibran antara lain 3 unit sepeda motor dan 4 mobil senilai Rp332 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp260 juta. Gibran memiliki hutang lantaran ia membeli rumah yang masih ia cicil 5 tahun lamanya. Pasalnya Gibran mengaku telah membeli rumah tersebut secara kredit sebelum menikahi Sylvia Ananda. Rumah tersebut berlokasi di sumber Banjar Sarisolo yang dicicilnya selama 15 tahun. Gibran harus membayar cicilan rumah tersebut senilai Rp10 juta setiap bulannya. KPRnya sudah berjalan 5 tahun, 15 tahun lagilah mungkin selesai ungkap Gibran. Kakak Kaisang pengharap itu pun mengakui ada peningkatan jumlah kekayaannya lantaran cicilan rumahnya kini tinggal 5 tahun. Ya memang segitu duitnya, ya memang segitu punya uangnya, KPRnya berkurang tuturnya lagi. Kabar terkait harta kekayaan wali kota Solo itu pun ramai menjadi sorotan publik. Lewat unggahan Instagram, transparasi dana, Gibran Raka Buming Raka itu pun menuai banyak pujian. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih.